Peresmian SMP Negeri 12 dan 13 Kota Celgon Yang berlokasi di tempat SMP Negeri 12 Kota Celgon Dihadiri Wali Kota Celgon, Forkopimda Kota Celgon, Dinas Pendidikan Kota Celgon, Kepala Kecamatan Purwakarta, Luras Kecamatan Purwakarta, Para Kepala Sekolah SMP Negeri Kota Celgon, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda di lingkungan Kecamatan Purwakarta. Kepala Sekolah SMP Negeri 12 dan 13 Kota Celgon, Kepala Sekolah SMP Negeri 12 dan 14 Kota Celgon Kepala Sekolah SMP Negeri 12 dan 13 Kota Celgon, Kepala Sekolah SMP Negeri 12 dan 14 Kota Celgon Han Peresmian sekolah negeri SMP 12 dan 13 Kota Celgon ini adalah salah satu program kerja dari Pemkot Celgon khususnya Dinas Pendidikan Kota Celgon di mana dalam hal ini direncanakan akan dibangun 4 sekolah SMP negeri di Kota Celgon berikut wawancara Tim Lugas TV Pemkot Celgon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pada hari ini kita sampai negeri 12 dan kita sampai negeri 13 ya sudah diresmikan oleh Bapak Ali Kota Segon dan kami mengucapkan banyak terima kasih yang sudah merespon apa yang diharapkan oleh masyarakat Purwakarta dan masyarakat Jombang dimana apa yang disampaikan Pak Wali tadi bahwa kuota dari sekolah negeri itu masih banyak yang kekurangan untuk masuk ke anaknya masuk ke SMP Negeri kemudian dengan adanya peresmian daripada SMP Negeri 12 dan 13 ini mudah-mudahan daya tampung yang tadinya masyarakat Jombang dan Cilegon banyak yang tidak diterima di SMP swasta dengan adanya sekolah baru ini mudah-mudahan semuanya bisa diatasi dan masyarakat Jombang dan Cilegon bisa masuk ke sekolah negeri terutama ya siswa-siswa yang tidak mampu ya jangan-jangan terbalik malah siswa yang tidak mampu masuk ke negeri siswa yang swasta justru masuk ke apa namanya siswa yang miskin masuk ke swasta dengan adanya sekolah baru ini Alhamdulillah masyarakat Purwakarta terutama masyarakat Purwakarta di tampung kita langsung dari 0 km sampai dengan sekian km itu kita sudah sudah memanfaatkan itu kanan dengan adanya juga kemudian tambahan barang kali dari ada SMP di atas Alhamdulillah Rabbel Alamin dengan peresmian SMP 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 13 Cilegon di SMP 12 Cilegon ini mudah-mudahan kedepannya pendidikan di Cilegon semakin maju semasyarakat di lingkungan khususnya Jombang juga motivasi pelajarnya semakin tinggi dan daya tampung untuk SMP 13 Cilegon memang peminatnya memang luar biasa SMP 13 Cilegon mudah-mudahan kedepannya bisa menampung lingkungan Jombang Bu, tanya sedikit terkait akses jalan Bu kemarin ada sedikit bukannya ini ya maksudnya ditutup ya Bu jalan aksesnya tadi Pak Wali Kota bilang bahwa nanti akan dibuka di Bona itu realisasinya bisa ditutupkan? Alhamdulillahirrabbilalamin pencerahan buat kami secara saya punya empati juga terhadap keluarga apabila kita memang berada di lingkungan disitu dengan adanya lalu-lalang anak orang tua Wali mengantarkan anak-anaknya memang agak-agak terganggu kita ini empati ketika saya berada di warga dan saya sekarang sebagai guru dan sekali kepala sekolah disitu penanggung jawab disitu memang ketika kita lewat pun sebenarnya ada rasa gimana ya? risih risih gitu risih memang sebaiknya pemerintah segera merealisasikan jalan khusus untuk SMP 13 Cilegon sebagaimana janji tadi dari Pak Wali Kota memang akan segera direalisasikan dan ditunggu dengan secepat walaupun sudah diresmikan hari ini ya Bu? iya walaupun sudah diresmikan hari ini untuk informasi dari Dinas Pendidikan sendiri untuk siswa tidak boleh membawa motor atau sudah dibawa motor? sebenarnya gini siswa itu tata tertib kami dari awal dari awal saya ditugaskan karena memang kita merintis dari nol ya saya membuat tata tertib supaya anak itu ada keteraturan itu memang penekanannya anak itu tidak boleh membawa motor jangankan motor HP saja kita tidak perbolehkan dan barang-barang mewah pun tidak diperbolehkan nah namun keadaan mereka latar belakang mereka juga kita tahu bagaimana dia kalau tidak bawa motor entah itu ibunya tidak bisa bawa motor atau bapaknya bekerja jadi kita sama sekali tidak membolehkan yang di peraturan di tata tertib itu sudah jelas-jelas kita tidak membolehkan siswa membawa motor seperti itu dan itu bukan SMP 13 semua itu karena memang belum layak dia belum masuk ke dewasa dia belum layak dapat SIM jadi memang dari pihak sekolah tata tertib itu sudah dari awal saya buat itu itu tidak boleh membawa motor seperti kadangnya kita membantu ini SMP 12-13 diresmikan tanggapan ibu-ibu sebagai kepala sekolah yang memang program sasaran tepot kota Cilgon salah satunya sekolah ibu yang akan di iya alhamdulillah nih saya juga cukup bangga ya alhamdulillah peminta kota Cilgon sudah bisa membangun SMP baru SMP 12 dan 13 Insya Allah seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota 14 dan 15 nanti menyusul di tahun ini mudah-mudahan nanti biar anak-anak kita juga bisa mempunyai gedung sendiri sehingga bisa belajar dengan nyaman ibu boleh tahu gak bu lahannya itu memang sudah di berikan dari Pemirsa Kota Cilgon atau memang belum lagi direncanakan kalau untuk lahan memang sedang di ini ya dari Pemerintah Kota Cilgon kita di lapangan hanya apa mengawasi memonitor dan juga untuk pelaksanaan pembelajaran saja di lapangan untuk tanah dan pembelajaran itu nanti uku kewenangnya dari Pemerintah Kota Cilgon makasih ibu oke makasih ibu oke 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 Terima kasih.